Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semakin kesini semakin banyak orang ini haus dengan ilmu Bahkan orang-orang Bahari itu berpander atau datu-datu kita yang atau kaya-kaya kita yang masih hidup Ujar si Idin wah ini luar biasa ilmu itu yang Bahari kada tahu ini tahu banyak ilmu-ilmu itu Cuma banyak juga pengkata amalkan Banyak juga kada yakinnya Bahkan ada Allah Ya Rahman Guru Samman Mulia Bahari Ujar Pak Guruan, si Idin Pak Naga Pender Kalau Bahari itu disini ilmu itu kaya jagung aja Tapi yakinnya amalannya kaya gunung Ada wah ini ilmunya kaya gunung Tapi amalannya yakinnya kaya jagung aja Maka itu guru di Bahari Allah Ya Rahman dulu guru Tamrin mengajar di awal ya Darussalam Sini Pak Kisah Kurang Bahari itu hafal jurumi aja Kada nang hafal nang kitab-kitab ini kada hafal jurumi aja Tapi meninggal aja bakar amat Kenapa? Karena ini yakin, amalakan Tak ada peguruan, tak ada kuitan Ada wah ini sampai alpia hafal, sampai al-kurang hafal Ya meninggal kada bakar amat Kenapa? Nah kemungkinan tadi ilmunya hanya di leher aja Hapal al-kurangnya di otak aja Tapi kada ta'am alakan di awaknya Nah ya khuat al-iman hafidhani wa'iyyukum Salah satunya Wah ini pulang ada pertanyaan nih Ini yang hanya tadi ada kawan bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau Laki-laki atau suami ulun Ini mempunyai kawan bebinian yang dekat? Nah ini umum aja Baiklah laki-laki yang punya kawan dekat Bebinian yang lain bininya, lain mahramnya Begitu juga binian, bininya yang beisi kawan lalakian Yang lain mahramnya, lain disanaknya, lain suaminya Yang dekat, bagaimana? Nah ujar para sebagian, ada para ulama mengatakan Itu diantaranya disini yang penting Kalau ini memang sudah agawian Kan kalau bagusnya binan itu kan di rumah Afdalannya, bahkan ke masjid aja Sebagian ulama kan afdalannya itu di rumah Karena masjidnya itu masih di rumah Nah apalagi keluar, apalagi bekawan Nah cuma ada yang darurat Nah misalnya orang itu begawi Kenapa? Karena lakinya kan ada cukup mencukup begawian Makanya umpat juga begawi Nah lalu begawi itu kan ada umum Disitu ada laki-laki Nah disinilah Lalu kita disitu Jaga-jaga Diantaranya artinya kita jangan berduaan Yang pertama kemudian jangan memberi hadiah yang spesial Yang maulah orang curiga Yang maulah orang cembur, pasangan yang halal kita Yang ketiga Artinya kita tetap akrab aja Tapi sekadar menghargainya Kalau kita ada petaguran kan Oh iya 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 Nah itu kan keadaan nyaman pulang kita Ada saling menghargai Jadi tetap dihargai Walaupun jadi teman dekat Yang penting ada batasan-batasan Jangan berduaan tadi pertama Yang kedua Jangan memberi hadiah spesial Yang ketiga Jangan genit walaupun bercanda Nah jangan genit dengan teman yang Apa namanya Lawan jenis kita yang dekat Jangan genit walaupun bercanda Karena kadang-kadang bibir ini Masuk ke otaknya Tinggal Walaupun orang itu bercanda Tapi ini merasakan Ini bujuran serius Nah supaya jangan kayak itu Jangan dicandai dengan genit-genit Canda dengan biasa saja Nah itu diantaranya tiga Adap orang yang berkawan Dengan lawan jenis yang dekat Tapi catatannya lah itu Kalau memang darurat Artinya dalam satu pekerjaan Kalau misalnya sekadar Teman-teman Kalau bisa dibatasi Kedusah lagi kan Sudah ada laki Sudah ada bini Sudah ada keluarga Banyak keluarga kita Cukup saja dengan Mendoakan Saring mendoakan Atau cuma Bertemu di tengah orang banyak Yang penting lagi Bertemannya itu Jangan berduaan Berteman dengan orang banyak Atau tiga empat orang Kalau sudah berduaan Nah ini lain kisah lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh